masih setia di channel brevisur.com, jangan kemana-mana subscribe dulu yang belum subscribe ya, oke kita lanjut nomor 3 gambar di samping menunjukkan kurva dari potensial listrik jadi potensial listriknya sumbu Y sebagai fungsi perpindahan, jadi arah X sumbu X nya itu di placement atau perpindahan pada kurva tersebut terdapat 4 buah segmen jadi ada segmen A, segmen B segmen C, segmen D urutan besar medan listrik untuk setiap segmen dari yang terbesar oke, nah besar medan listrik antar antar plat oke, ini potensial listrik ya oke, besar medan listrik jawab besar medan listrik E itu biasanya kalau besar itu kan berarti mutlak ya minus delta V dibagi perpindahannya seperti ini ya nah, delta V per delta S ya nah, karena kita lihat delta S ini adalah sama ya untuk semua atau untuk setiap segmen coba lihat teman-teman perpindahannya itu hanya satu strip sama ya ke arah X-nya itu satu strip jarak X-nya itu sama semuanya ya perpindahannya ya oke, setiap segmen delta S-nya berarti apa? berarti berarti si besarnya E ini berbanding lurus dengan delta V saja mutlaknya oke nah, berarti kita akan tinjau tiap segmen ya untuk untuk segmen D atau segmen A dulu deh yang yang apa berurutan ya untuk segmen A berurutan ya dari segmen A berarti delta V ini berarti apa? V akhir kurangi V awal itu nilainya sama ya sama ya sini sama sini perpindahannya ke arah sumu Y-nya nggak ada ya berarti 0 ya artinya berarti delta E-nya sama dengan 0 oke untuk segmen A sekarang segmen B segmen B segmen B yang ini jadi teman-teman lihat delta V-nya berarti mutlaknya ya yaudah delta V-nya berarti akhirnya disini berapa? akhirnya disini awalnya disini berarti dia delta V-nya satu strip jadi satu-satuan delta V-nya satu-satuan ya satu-satuan nah seperti itu ya oke berarti nanti si mutlaknya E itu sebanding dengan nilainya satu ya kemudian segmen segmen C oke nah segmen C coba lihat delta V-nya nah delta V-nya segmen C 0 otomatis mutlaknya E-nya juga 0 terakhir segmen D ya nah berarti delta V-nya apa? lihat nah coba lihat nah dia ada delta V-nya ke arah vertikalnya dua ya jadi dua-satuan dua-satuan berarti si E-nya itu sebanding dengan dua ya oke berarti ditanya urutan dari yang terbesar si medan listriknya yaudah berarti urutannya jadi urutannya nah berarti dari yang nilainya terbesar apa tadi? D ya D kemudian nilainya B nah A dan C adalah sama itu 0 atau saya tulis potensial apa medan listrik ya medan listrik di D lebih besar dari medan listrik di B lebih besar dari medan listrik A sama dengan E di C yaitu 0 nilainya ini ya urutannya ya nah itu ya oke itu saja yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan teman-teman semangat untuk persiapan ujian ujian fisika dasar di tanggal 30 Maret ya bagi teman-teman yang kebingungan atau sedang mencari teman belajar ya saya iklan sebentar teman-teman boleh ya mencoba tim kami ya di MESC siswanya udah 450 mau 500 sebentar lagi sangat banyak sekali ya karena fasilitasnya mewah sekali ya harga aduh harga sangat minim ya oke ini WA-nya ya namanya Kak Santi 2200 9181 tutorial PR semua dibantuin dibantuin ya WA-nya ya oke konsultasi ada offline ada online online itu terjadwal dari jam 21 sampai 23 itu tiap hari online-nya ada zoom lewat zoom nanti teman-teman ada jadwalnya teman-teman ikuti saja nanya apapun silahkan kalau nanya PR aman lah ya tutorial ini matematika A matematika B matematika C dibuatkan solusi lengkapnya PDF-nya fisika 2A 2B juga dibuatkan lengkap kimia A kimia B ya dibuatkan pengkom juga ada aman ya dan sebagainya itu saja informasinya semoga membantu sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati